Kalau kata Anin, musuh nomor satu, itu adalah diri kita sendiri, kata Mas Akbar juga. Tapi pas 3, 2, 1, langsung kayak entah mules, pas abis lepas kopling, kaki gini nih deh. Nah, ketemu lagi sama gue, Harun Smarbina. Saat ini kita lagi di-imagine racing HSR di daerah Curug. Nah, kita mau ketemu sama Poppy Sofia, jadi kita waktu itu udah janjiin, buat WDC, untuk support velok. Nah, kali ini kita mau ketemu Poppy Sofia, untuk pasang di mobil daily-nya dia, Poppy Sofia. Siapa sih nggak kenal Poppy Sofia? Siapa tak kenal, Mbak B. Harun. Mirip yang main film Teramat itu ya? Memang saya. Poppy, ini kan kita waktu itu janjiin untuk pasang velok, untuk support teman-teman di WDC. Bener, aku tunggu-tungguin mana ini, Mbak B. Aku juga tungguin dari kemarin, nggak nyampe-nyampe. Eh, bukan apa sih? Ternyata kita salah ini ya? Salah janji ya? Salah janji. Nah, Poppy ini mau pasang di mobil apa nih, rencana-nya? Aku berhubung aku mobil drift-nya, udah ada velok-nya. Oke. Aku mau pasang di mobil family aja, Mbak B, mobil keluarga. Oke, yang ini ya? Betul, ini. Oke, nanti kita coba lihat-lihat. Poppy, ini kan round 4 udah selesai. Final-nya udah selesai, IDS. Oke. Nah, WDC udah selesai, ada rencana nggak untuk tahun depan, bakalan gimana sih Poppy ini? Kemarin tuh waktu di Bandung ya? Eh, IDS kan selesai, Poppy nggak ikut nih, karena tetrok sama kerjaan di Pontianak. Eh, gimana sih? Aku lupa waktu itu, itu di Makassar. Nah, aku baru balik dari Makassar lho, kita nggak ketemu ya kemarin. Oke. Eh, bukan Makassar, Be. Bener-bener. Kok gua lupa ya? Pontianak ya, Pontianak lho. Iya, bener. Bener. Nggak ada flight pagi lah, pokoknya emang susah banget deh. Iya. Tapi akhirnya datang pas awarding, Poppy. Datang, awarding night datang, terus yang di Bandung kemarin kita ya. Nah, waktu di Bandung itu, waktu latihan, agak beda ya track-nya ya. Bener, soalnya kalau di Bandung itu kan belum hujan, Be, pas latihan. Sama track-nya juga beda, kan dia aspal, kalau di Bandung itu konblok ya. Pake konblok. Itu pengalaman pertama banget, aku kira tuh bakal kayak susah atau beda. Tapi ternyata nge-grip-nge-grip aja, Be. Itu karena Poppy memang jago, Be. Jangan gitu, Be. Padahal susah lho itu. Be, kalau jago itu ayam. Ayam jago. Karena Poppy ternyata bagus banget abis itu performanya. Cuma ya sempat semua pada masalah, karena abis itu hujan deres. Betul, karena... Beda, semuanya. Semuanya ya, semuanya. Dan ternyata bukan cuma hujan deres aja, grogi itu ngaruh banget. Jadi pas waktu kita praktis, Alhamdulillah kok bisa gitu. Kita semua udah pada senang. Tapi pas 3, 2, 1, langsung kayak entah mules. Pas abis lepas kopling, kaki gini nih, Be. Ini gimana kaki gue? Kadang sekadang gitu deh. Itu dikasih waktu kan? Iya. 20 detik ya? 20 detik? Cuma cepet banget deh. 20 detik kok gak salah? Engga. Gatau deh. Gatau deh, aku lupa deh, Be. Tapi yang jelas. Mereka harus menyelesaikan soalnya sigur E. Soalnya, betul. Dan itu masih basah. Bener-bener habis hujan, langsung WDC. Iya, betul. Eh, tapi sebentar. Aku ingin mau ucapkan selamat. Selamat ya, Be. Oke, Azel juara satu. Selamat ya. Makasih, Mopi. Mau kopi yang supporter tuh. Dari Azel semuanya. Saya adalah kakak tirinya Azel. Iya. Iya betul. Gak apa-apa. Soalnya gue demen punya adek yang berprestasi. Menurut gue tuh Azel itu adalah, kan dia yang termuda di WDC. Baru kemarin masuk 17 tahun. Dan, apa namanya, will-nya tuh besar banget. Kayaknya dia tuh orangnya cuek banget. Misalkan kalau di kita nih, bak. Lagi banyak ini, itu, ini, itu. Dia mah cuma pikirin satu. Fokus. Kayak paling kalau dibilang Azel. Kayak suka stres atau apa. Ya itu lah. Kita poles-poles di situ lah, Be. Namanya juga ABG, Be. Tapi, keren banget. Keren banget. Ada Bopi. Ada Kena Kali. Yang bisa patah. Yang bisa bantu Azel. Untuk bisa... Iya, kita semua kakak-kakaknya support adik-adik lah. Ini kenapa jadi ngomongin Azel sih? Iya, gak apa-apa dong. Kan itu prestasi. Iya. Gak, gak. Tapi waktu kemarin habis, itu kualifikasi ya. Kualifikasi itu sejujurnya yang aku lihat semuanya beda banget aja. Maksudnya, agak kurang bagus performanya dibanding waktu latihan. Betul. Setelah kualifikasi dipakai sama kelas pro-nya. Untuk latihan. Udah, tuh kering ininya. Itu berubah semua jadi gila. Jago-jago banget. Termasuk kopi. Aduh, Mbak Be. Padahal. Tapi Jepang-jago banget kemarin. Tapi pas waktu startnya, eblek lagi. Bahkan setelah itu kan, setelah one more time itu, one more time. Kopi, itu udah gila banget tuh semua. Iya, semuanya. Semuanya pada kayak nggak yang sebenarnya. Iya. Jadi pada jago lah. Enggak maksudnya setelah one more time itu, semua pada yang jago semua. Iya, Alhamdulillah lah Be. Be, lo jangan bikin itu dong. Soalnya jujur aja. Pas waktu aku kemarin yang di Bandung. Itu ngerasa kayak, aku kan juara lima ya Be ya. Juara lima dari enam ya kan. Tapi di sisi lain kita semua bukan cuma kayak ngaruh masalah pertandingan. Tapi itu disitu kita kayak latihan lagi. Latihan menghadapi audiens atau crowd gitu kan. Karena yang terpenting kita tuh bisa harus lebih tenang di saat kita kompetisi. Karena yang kalau kata Anin musuh nomor satu, itu adalah diri kita sendiri. Kata Mas Akbar juga. Sebenarnya kalau bilang, apa ya. Popi misalnya juara lima, ngerasain juara lima. Padahal Popi aja jarang latihan loh. Ya kan maksudnya sering ada kesibipan juga lah. Tapi masih bisa fight disitu dan terakhir-terakhir malah on fire. Itu gila sih. Sementara yang lain kan lawannya sederhana. Hasil nggak pernah. Ih ini Fahni Be dan Sayang lagi udah rajin latihan gitu loh. Popi emang ada. Mungkin karena cowok banget kali ya. Makasih lo Be. Enggak, bukan masalah cowok. Be. Motor juga aku motoran juga sih Be. Cuma aku kenapa tertarik di drift. Yang pertama memang tadinya kan aku belum, aku sebenarnya bukan anak mobil Be. Aku anak motor. Terus ketika kayak diajakin experience, belajar ngedrift. Wah ini tantangan baru buat aku. Bisa nggak sih aku di usia yang sebentar lagi kepala empat mempelajari hal baru gitu. Tapi ternyata alhamdulillah bisa Be. Jadi tidak ada kata terlambat guys buat belajar apapun itu. Cuma masalah waktu aja. Gue bakal lebih lama belajarnya. Tapi gue kebek. Benar itu benar. Itu benar-benar emang pada jago loh semua. Pada latihan semua loh. Oke Popi, nanti kita. Ada rencana nggak buat tahun depan nih gimana? Popi kan sama JPX ya? Ya sama JPX. Alhamdulillah aku. Bulan Juli. Itu belum mulai latihan lagi bulan Februari kayaknya deh. Betul. JPX kan kemarin senggol dong Popi gitu kan. Alhamdulillah. Ternyata emang bisa membuktikan Popinya. Iya aku ada kerjasama sama JPX. Jadi insya Allah di tahun depan ya bakal gas gitu. Akan mobil driknya yang dari JPX. Iya. Oke sekarang abis itu kita cari helak dulu kali ya Popi. Iya nanti keburu tutup toko. Ini kayaknya udah malem deh. Ini emang mendung bukan udah malem. Ini masih siang. Kita kesana ya Popi. Let's go. Nah Popi, Popi cek-cek dulu nih. Lihatlah dulu apa yang Popi suka di sini. Sebenernya sih kalo jujul ya Be. Secara bukan anak mobil banget. Jadi kayak gua tuh gak gitu paham velg yang keren banget tuh gimana. Yang fungsinya oke banget tuh gimana. Kalo keren itu tergantung seleranya Popi. Oh selera. Jadi ada yang bilang keren, Popi gak suka buat apa gitu. Itu selera ya Be ya? Iya gak ada. Ada yang gak keren semua keren. Oh semuanya keren ya? Cuma tipe-nya. Dan ayah seri itu semua keren. Iya dong. Ayo mobil. Ah gua ngedrift juga nih. Nah ini tuh ring 16. 16 kayaknya semuanya mobil aku tuh Be. Oh sama Popi ya? Standar ya 16 ya? Iya. Berarti nanti Popi mau naik kering gak? Kalo misalnya Popi 16 berarti gak ada yang dirubah gak usah naik. Jadi bandnya gak bisa dipake. Oh gitu. Jadi kayak aku bilang tadi tuh kalo misalnya Popi naik R17 berarti ada konsekuensi bandnya harus dikurangin tebalnya. Nah. Oh gitu ya. Sebenernya sih pengen naik kering ya. Cuma aku pengen di support sama akselera juga. Coba tolong akselera dibantu. Akselera juga ada ring 16. Ada? Ada. Ya oke lah. Enggak maksud aku kan ini. Maksudnya kalo emang aku ganti ban juga. Otomatis kan harus ganti 4 juga Be. Gitu kan. Iya sih. Pasti ada 4-4. Kecuali aku ganti bajai. 3. Oh iya 3 ya. Kalo gak yang diganti 1 ban aja. Terus nanti aku gimana? Jadi kayak gitu? Enggak. 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 Enggak ketahuan. Gitu. Coba kita pilih velg dulu. Nanti baru kita cek ban nya. Dulu sih. Set. Aku tuh pas waktu dikasih liat ya. Model-modelnya. Aku sebenernya sukanya kayak ketutup-ketutup ini Be. Tutup. Modelnya kayak gini. Kayaknya seorang gitu. Ini namanya mesh. Jari-jari. Jadi kayak jaring gitu loh mesh. Sementara kalo kayak gitu. Itu palang 5 kita bilangnya 5 spokes. 5 spokes? 5 spokes kayak gini juga. Spokes? Spokesnya palang kan ada 5 gitu loh. Jelas gitu ya? Palang 6 gitu ya? Iya. Ini mesh kayak gini. Nah ini KLG. Ini KLG ini kenapa namanya KLG? Gatau. Karena kayak vel kaleng. KLG? Oh kaleng. KLG itu kesehatan. Oh. Walaupun bunyinya gak kayak bunyi kaleng. Ini gak kaleng-kaleng ini. Gini ya Poppy. Velak kaleng kan dia kayak gini bentuknya kan. Velak-kaleng itu velak serep. Oh gitu. Kan bentuk kayak gini. Tapi ada dibikin kayak... Dibikin dari jadi model ya. Kayak Poppy bilang. Kaleng tapi gak kaleng-kaleng. Bener. Kayaknya palang 5. Ini ya Be. Kalo Mbak Bel lihat lah ini gimana? Ini bagus. Bagus. Tapi kan kembali ke Poppy juga. Yang depan juga bagus. Juga lucu juga sih yang kaleng ini. Ya ya. LGA ini lagi rame nih. Oh lagi rame kayak gitu ya Be. Lagi rame banget sih. Oke. Nah aku tuh sebenernya ya Be ya. Apa? Pengennya tuh yang kayak sibuk gitu. Yang banyak. Yang tertutup. Tapi takutnya kalo gue nyuci mobil sendiri Be. Kalo gue nyuci mobil sendiri. Kalo gue nyuci mobil sendiri. Susah. Kalo ini kan lowong nih. Iya itu jeleknya. Jelekan dari yang kayaknya susah. Aku pun setengah mati. Buat orang yang suka nyuci mobil sendiri. Kita bakal susah. Dan aku juga jem mobil sendiri. Itu susah setengah mati, Poppy. Kalo diliat-liat nih. Kalo diliat-liat nih. Yang diliat jatuh kepada. Sebentar. Mbak. Kalo aku putih. Cocoknya silver lagi ya Be ya. Silver bagus. Silver. Kayak gini nih. Silver gini. Ini kan dia ada kayak polis gitu loh. Namanya polis apa ya. Diamond cut. Boleh ga ini Be? Bisa ga? Kalo dicoba dulu. Boleh kita coba fitting ya. Boleh kita coba fitting ya. Coba fitting. Nanti kita coba yang lain lagi. Kalo emang nanti ada. Poppy suka. Boleh. Sebenernya kayak gini Be. Tapi dia ada ga warna silvernya. Coba nanti kita cek ya. Ada apa ya. Kalo ada ya kita pasang. Kita coba fitting. Fitting aja. Saya Bopi suka. Belum mana? Oh. Oh ini lubang. Oh iya ini lubang 4. Sementara Mopi kan lubangnya 5. Jadi gitu ada PCD. PCD nya itu 5 x 114. Sementara ini lubangnya 4. Ini 4 ini kayak mobil-mobil. Kayak mobil kecil kayak Honda Jazz. Honda Vido. Dan situ. Oke berarti kita bisa pilih yang atas ya. Ya. 5 atas. Sama yang bagian sini. Bagian situ juga ada. Aku coba pilih ini lagi pula nih. Aku suka bentuk ini Be. Kayak kaku gitu. Dan gampang dibersihin. Ini kan memang sebenernya susah POPi dibersihin. Sebenernya kayak bagian sini. Tapi. Bagian sininya. Tapi. Karena dia sudah clear coat. Jadi POPi ga usah pusing. Itu dilap aja dia langsung ngilang. Kalo misalnya kayak velak-velak. Yang udah. Yang repair ya. Repair. Ya ada repair. Itu dia kena air. Harus harus dibersihin. Kalo gue nanti ada bekas. Oh bekas bekas. Oh udah. Tapi kalo ini karena udah clear coat. Jadi ga ada masalah. Oh oke. Kasarnya ya udah. Biar aja hujan juga gapapa. Orang udah udah clear coat. Dan ini juga bisa di coating. Kayak mobilnya POPi. Oh ya? Iya. Oh velak juga bisa di coating. Karena dia sudah clear coat. Oh gitu. Oke kita coba dulu lah. Yang mana deh. Nah POPi. Ya. Ini udah. Kepasang. Menurut kamu gimana? Aduh ini tuh sebenernya aku tuh sulit banget deh kalo nentuin pilihan ya Be. Apalagi kok dua-duanya udah dipasang nih bagus dua-duanya. Bukan berarti dua-duanya ada satu yang jelek satu bagus ya. Cuma kan selera ya Be. Iya. Tapi suamiku milihnya yang itu. Laki-laki tuh sukanya yang belakang. Aku pun juga sukanya yang belakang. Gak tau kenapa ya. Kalo aku sukanya karena paling lima. Terus habis itu dia keliatan mahal banget aja gitu loh. Kalo aku modelnya gitu loh. Oh oke oke. Dan one of a kind banget aja. Belum ada gitu loh disini. Yang bentuknya kayak gitu Be? Tapi itu juga bagus. Kalo POPi kenapa suka yang itu? Kalo aku suka yang itu soalnya penuh Be. Yang aku bilang tuh lebih sibuk gitu loh Be. Lebih sibuk lebih banyak jari-jarinya gitu. Jadi ketutup semuanya gitu. Jadi POPi tuh udah suka mesh ya. Jari-jari dibandingkan yang paling lima. Oke. Jadi gimana nih? Tapi survei membuktikan Be. Gimana gimana? Jujur. Saya ikut suami aja. Oke. Ikut suami. Berarti yang belakang. Yang belakang. Emang ini udah bagus kok udah POPi ini aja belakang. Aku juga suka belakang. Ya aku percaya nih. Belakang. Udah. Berhubung aku dan Milly aku gak mau lihat lagi yang itu. Coba tolong diganti. Ya langsung. Pokoknya belakang aja. Oke kita pasang aja semua oban yang belakang ya. Coba ya. Iya boleh. Nah Bopi ini udah kepasang nih. Ini mobil udah gureng juga. Udah dipasang semuanya. Pasang tadi apa? TPMS juga tadi. Ya betul. Sekalian sama tadi pasang alat buat alat apa? TPMS untuk mengatur tekanan band. Jadi bisa ada monitornya di dalam mobil. Ya betul. Gimana nih Bopi gimana nih? Gimana nih? Jujur Li aku seneng banget. Dan ternyata along the way. Aku baru tau ternyata ini desainnya Babe. Aku baru tau ya Be. Oke. Gak. Jadi aku terlibat dalam desain ini. Tapi ya nih kalo di liat-liat. Bener kata Babe belum ada nih yang ngeluarin kayak gini. Lah iya orang desainnya dia. Bukan. Jadi gini loh. Kalo dia ada desain ini salah satunya adalah. Kenapa jadi Bopi yang ngawain interview aku? Ini kasih tau aja ya. Jadi ada kayak floating spokes gitu. Jadi ala-ala kalo di velak tuh ada 3 piece. Ada 2 piece. Ada monoblock. Nah ini kan. Dia bukan 1 piece. Bukan 3 piece. Dia kayak satu bagian aja. Nah ini floating spokes tuh maksudnya kayak. Seperti ngambang. Oh terlihatnya tidak nempel. Kayak ngambang. Cuma karena sebelumnya itu nempel sampe ujung kan. Cuma memang iru suju jadi terlihat lebih kecil. Oh. Karena dia tidak nempel. Cuma secara teknologi ini lebih sulit. Mungkin bikin ini sama kini. Gitu loh desainnya. Oke. Tapi aku seneng banget sih Be. Seneng sih. Dengan modelnya seperti ini kayaknya gaya banget gitu loh. Ternyata usut punya usut. Doi yang salah satunya mendesainnya. Iya dong. Aku aja. Terlibat. Terlibat. Ya tapi nya salut. Salut. Salut Be. Walaupun ini belum dicuci tapi tetep kelihatannya dekil gitu. Gak ya. Gak ada perubahan dong. Ada dong Be. Lebih bagus. Cuci tapi jadi lebih dekil. Gak bercanda Be. Gak bercanda. Eh. Poppy. Kita ngobrolin ke depan nih. Poppy dalam waktu dekatnya ada syuting apa sih? Aku. Si bukan apa sih gitu loh. Kan ada main cantik. Gitu cerita gak tuh. Main cantik tuh apa. Kesembukannya tuh apa aja sih selain. Aku alhamdulillah. Oke jadi terima kasih semuanya. Kalau udah nonton kita semua. Intinya Poppy udah seneng jadi. Oh enggak. Poppy. Oke. Oke kalau ngomongin komunitas. Aku sama temen-temen ini. Kita bikin komunitas namanya main cantik. Main cantik itu sebenernya sebuah movement. Yang dilakukan. Yang maksudnya kumpulan dari influencer, public figure. Kita kumpul bukan cuma kumpul aja. Tapi kita merespon apa yang terjadi di luar. Kayak kemarin tuh polusi lagi rame banget. Kita bikin sesuatu. Oke campaign ya. Iya campaign. Memperingati hari batik Indonesia. Eh hari batik nasional. Kita belajar batik bareng-bareng. Terus kayak kemarin pas awal-awal main cantik. Kedengeran tuh karena kita motoran pake baju kebaya be. Motor. Oh sorry. Iya be. Pake baju kebaya. Jadi sebenernya kita mau ngasih tau perempuan tuh kalo kumpul. Itu tuh jadi lebih kuat. Jadi sebenernya kayak pengen menyampaikan. Kita tuh kayak sesama perempuan harus bisa saling support. Saling mendukung. Gak gibah. Justru kita kalo kumpul kita harus bikin sesuatu yang lebih bermakna gitu loh Ben. Jadi pop itu gurusan untuk mengangkat wanita itu lebih jauh lebih bisa lebih. Gak hanya cuma masak lah gak apa. Cuma ini ternyata udah bisa. Macem-macem lah. Macem. Kayak salah satu anggota. Salah satu anggota ya. Kan banyak sih sebenernya sih ya. Karena kita bukan concern di motorcycle aja be. Tapi budaya juga ada. Salah satu ini kita ya. Mbak Asri Wallace dia kan bikin kebaya juga iya. Tapi kalo Mbak Asri gak usah ditanya deh. Wah dia banyak bisanya gitu kan. Dan yang lain juga. Kita juga kayak banyak temen-temen yang ada yang ngedrift juga. Ada yang motorsport juga. Macem-macem deh komunitasnya. Isinya macem-macem. Kita cewe bisa kayak gitu ya. Ternyata bisa lebih. Hari ini. Laki-laki udah bisa semua. Betul, betul. Takline nya apa nih? Takline nya. Kalo tagline nya sebenernya semua wanita berjaya. Karena semua wanita itu patut berjaya gitu. Jadi dari mana pun lo berasal itu gak masalah. Yang penting lo harus bisa menjadi sesuatu gitu. Keren banget pokoknya pokoknya. Ababe makasih. Eh kok jadi keluar dari frame dong Popi. Oh iya. Yaudah Popi berarti. Mudahan semua lancar. Amin. Makasih. Suting-sutingnya juga makin banyak. Amin. Makasih makin keren deh pokoknya deh Popi. Makasih Be. Buat Babe juga sukses selalu. Amin. Udah ini ngapain Popi udah gak usah. Gak apa-apa. Aku malu jadi. Semoga Babe juga bisa bikin velg-velg yang lebih ajaib lagi Be. Amin. Lebih keren lagi. Sukses terus juga buat HSR. Mantap. Jadi intinya Popi suka ya. Suka. 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 Seperti itu. Alhamdulillah Popi suka. Senang banget ya Popi ya. Nah gitu. Bingung. Coba Popi closing. Yaudah. Oke. Oke terimakasih udah ngikutin vlog aku bersama Babe bareng HSR. Dan sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Tapi jangan lupa bunyikan lonceng. Jadi setiap ada video baru lo bisa langsung nonton. Oke. Oke. Don't go anywhere. Take care where. Hahaha. Makasih loh Popi. Thank you ya. Aduh. Terima kasih.